musik 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 penonton, penonton musik dilanjutin ya lanjutin masih tetap tersenyum kan masih musik senang masih masih di ini tokso i like you too musik musik oke Oke ini buat derby dan juga PeeWee, apa sih arti pants buat kalian? Pants apa? Pants? Pants, maksudnya gak bisa ngomong F Tuh gitu? Tapi harus gini deh, fitnah Gak bisa, pants, silahkan derby dulu Buat gue sih udah keluarga jatuhnya kayak saudara sendiri, karena tanpa mereka juga gak mungkin ada gue juga disini Tapi pernah ada hal unik gak, ketika ketemu pants yang, apa namanya, aktif gitu atau apa, gail atau apa Aktif gimana, aktif gimana? Ya apa, datang tuh kan aktif, wuih derby, derby Pernah sih di lokasi juga itu, kebetulan di lokasi kan ada tempat terbuka, banyak orang yang datang Jambakin gitu, gebukin, digubukin Enggak, ditarik-tarik pas masuk ke ruangan, lihat udah lecet-lecet Tapi tenang aja ya, karena mereka juga lu bisa berdua, yaudah kan pasrah lah Kalo piwi sendiri siapa yang mau jawab? Oke Fans, itu kalo diliat dari katanya sendiri ya Fans, berarti kalo misalnya kita lagi kepanasan gitu, kalo ada fans kita jadi dingin Oh kipas, fans, kipas Dan kipas itu kan butuh baling-baling, jadi fans itu baling-baling juga, kalo gak ada fans kita gak bisa terbang Oke, luar biasa ini analisanya ya Jadi analisanya itu muter, tapi gak jelas gitu Tapi lihat dari tadi kita Tapi bener, tapi ada filosofi gitu kan, baling-balingnya mereka Mendinginkan Kalo ada baling-baling gak bisa jalan mereka Mendinginkan Betul, luar biasa Ini ngomong-ngomong dari tadi, piwi kan belum perkenalkan masing-masing personenya Oh iya, siapa yang megang listrik Bisa kan Cuma megang Yang vokalis ini Sasa Bas Saya Doci, megang bass Megang bass Saya omong Omo, keyboard Omo, keyboard Ada Oh ada juga Ada Ini kenapa ya saya kalo melihat pemain band itu pasti ada yang ditato itu Iya Kenapa ya ini, ini ada, mungkin nih selalu ada filosofi ini Kenapa harus ditato pemain band Tattoo itu kan tanggung jawab kan Berarti apa yang udah kita lakuin itu kita yang tanggung sendiri Jadi kalo misalnya ada tattoo nya berarti kita udah bisa memikul tanggung jawab sendiri Oh iya, tattoo-tattoo nya Yang ditato dua-duanya juga Iya, soalnya itu udah pilihan kalo misalnya udah ditato Gak bisa balik lagi gitu Walaupun ada alatnya seperti laser juga gak sebagus seperti kulit biasanya Gak bisa balik lagi Udah gak original lagi Ini hampir semuanya ya, kalo omo sendiri ditato sebelah mana omo Tinggal dia yang belum Kaya dong yang enggak Oh enggak Enggak atau belum Boong le, 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 boong Enggak buat tau Tengah disini kamar mping Gua Gua Masih melinjo malah Belum jadi mping Mpingnya mping banten lagi bagus Kaitnya enak gitu Cuman kalo di asin Ada fans ada juga haters, ada yang suka ada yang gak suka Nah sekarang kalo haters Pasti ada juga haters dari piwi dan derby Menyikapi haters seperti apa sih sebetulnya Coba omo yang jawab Er slider Kayak yang udah siap dia siap tenang aja loyalty Main keyboard juga kayaknya Santai Menyikpinya seperti apa Hatter-hatter Gimana ya Ya gimana ya Ya bener gak mo Ya Cuekin aja sih Kita kan main musik buat seneng-seneng Kalau misalkan ada yang kayak gitu-gitu ya kita cuekin aja Kalau di twitter ada yang hater suka di blog langsung Engga sih paling kan cuma dibiarin aja Biarin karena pelawannya juga dikit katanya Itu masih nyambung sebenernya sama filosofis yang tadi Nah ini asik Apa kipas angin tadi Hate itu kan H-A-T-E Kalau misalkan di acak-acak bisa jadi H-E-A-T Heat artinya panas Makanya ada fans buat dinginin gitu Oh jadi kalau ada hater tetep ada fans yang bisa ngedinginin hater itu Ya jadi gak boleh ngilang Jangan sampai ngilang baling-balingnya gitu Weren banget Cerdas ini ya Sekolah sampai mana dulu Udah tau gak sampai S1 Wuh kantesan Rasanya sampai gerbang balik lagi Jadi ini jadi host juga bukan karena pinter sebetulnya Karena doa Mk Kalau Buat derby Buat derby silahkan haters Sama sih haters bang Ada juga gitu kan sering kayak misalnya di twitter atau dimana mention Di emin aja sih Mungkin kadang-kadang juga omongan mereka yang Kebaca sama gue juga jadi masukan lah gitu Betul jadi kritikan untuk membangun ya Outbound Apa? Outbound Outbound Kritikan membangun Outbound Outbound Jadi membangun gitu Opnya apa opnya? Diem Outbound Jadi didiemin ada haters Tapi kita bangkit Oh iya Bangkit Masuk Selectnya oke Keira, Keira, Keira Sabira Keira, Keira Sudah banyak membintangi film Film apa aja waktu itu Film, film Film ada Miracle Oh ya Miracle Ada, pernah Cameo juga di Chika Dan ada Film Pocong Esot Dan yang lain-lainnya kebetulan judulnya sama Jadi kayak sequel gitu, si pemainnya juga sama Ini pas ada perempuan, kenapa jadi ribut begini Jadi udah beberapa film Tapi sekarang lagi sibuk apa Sekarang lagi skripsi Sebentar lagi sidang Skripsi itu, apa sih Eh Skripsi, skripsi, kalau menurut Skripsi Dia jaga filosofinya Berarti kita menulis sesuatu yang Ya maaf ya Gak apa-apa, rusakin aja Berarti itu hubungannya sama tekstual Sesuatu yang ditulis Skripsi, jadi tekstual Sesuatu yang ditulis Dari pikiran dijadikan makalah Nanti dipresentasikan Kayak gak lulus apa gak gitu Tapi kalau menurut gua skripsi itu Skripsi itu tulisan Si itu baling-baling Tulisan Percuma ada tulisan juga Kalau gak ada baling-balingnya Bagus itu bagus Kera Kera juga selain Main film juga Sekarang mulai merambah ke dunia Acting ya Gak apa filmnya sih Gak apa filmnya sih Gua ngetes le Ternyata memang, itu filosofi sebetulnya Itu bukan ngetes, lu ngeles Sekarang merambah ke dunia musik juga ya Sudah bikin album Tausia Single sih, sempet single Dia ikut si ya Udah keluar Single nya udah keluar Indi juga apa Indi juga? Pertama ikut label Duo yang tahun kemarin Indi Tapi kayak kolaborasi gitu Sama Posisi senior om Chosi Pratama Chosi Pratama Oh Chosi Pratama Yang mana? Kalo sinetron Sinetron jaman dulu biasanya soundtracknya Ilustrasi soundtrack Tau 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 Ini saya mau tanya sama PeeWi ini Le PeeWi kan dari indie label ya Mau tanya dong menurut kalian Dengan jalannya indie seperti kalian ini Ada keuntungan dan kerugiannya gak? Keuntungan kerugiannya kita sendiri Oh lo mau bahas Lo aja Lo aja Oh jadi kata omo ini Gimana? Oh dia mesti, oh kalo omo ngomongnya mesti Omo kalo Kalo panjang rambut lu kayak bintang bete Stand up Gimana gimana? Kita lebih Lebih nanggung resikonya sendiri sih Soalnya kan Berarti modalnya dari kita Kalo misalnya gak berhasil kita yang rugi Kalo misalnya berhasil kita juga yang seneng bagi-bagi bareng gitu Tapi bukankah kalo indie itu Kelemahannya karena tidak mempunyai jalur distribusi Nah Seperti label besar kan dia dimana-mana banyak gitu Makanya bergaulah dengan orang yang punya network luas Jadi nular networknya Oh jadi intinya kita harus banyak pergaulan untuk membuat network tersebut Kalo misalnya indie duit punya sendiri Terus ambisi juga ambisius gitu Cuman kalo gak punya kenalan ya Gak bisa kemana-mana juga Makanya kita butuh baling-baling buat bisa terbang Nah bagus ini May Maya Eh ini kasih minuman Ini buat omoh air seember aja ya Mau mandi ya teh omoh Kasih ya tato gak boleh Omoh mau mandi tato nya banyak Maya disini omoh Masa? Oh oh gamar bajaj Pas begitu dibuka gak ada Lagi narik bajajnya Silahkan diminum Ini teh loh Beneran? Ini teh ini bukan apa-apa Teh maya Teh buatan maya Nih menurut Teh ini Ada filosofinya gak? Coba Manis Padahal gak pake gula loh Mungkin kamu karena liat Ini ngaduknya pake tangan ya? Kenapa dia pake tangan? Karena itu berbentuk baling-baling Terima kasih 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 tau Kasih tau lagunya derby Lu kasih tau Pake piano dulu awal itu Teng 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 Lagunya? Itu intronya dulu Biasanya kalau aku begitu kan? Baru masuk niri Emang begitu? Mungkinkah juga intro dulu? Jadi orang nunggu Lagunya gimana ya? Biar maya tau Masuk kan? Nah kelamaan Kelamaan Banyakan ngelesnya Kasih tau mo lagunya Bisikin ke sebelahnya Gimana lagu derby Aku disini Ini Dia bilang apa Omo tuh sesuatu buat gue Jadi dia diam-diam tapi dia tau apapun Orang dia lahirnya Obama aja tau ya Lahirnya dimana tau dia Lahirnya dimana tau dia Tapi emang Mang Saswi mau bikin album juga? Iya mungkin album Album Indi Amal album foto Oh nanti lagunya semua Gitu semua Enggak beda lagi Kalo itu mah gini Beda lagi Biar Mang Saswi ada baling-baling lah Gitu Soalnya Mbak Yama mendingan jagain di dapur sama jagain hati saya Udah Beli gula dulu Ging Iya Neng mau beli gula buat stok bulan depan Soalnya Tiap hari gula mulu yang dibeli Soalnya Neng bulan depan mau pergi Mau kemana Ke hatimu Eh Tampaknya ditinggalin langsung Semayang suka begitu Cantik-cantik ngeloyor aja kesana Aduh Untung Omo lagi santai Anda mau ada yang ditanyain lagi Ya saya mau nanya Omo itu nama asli bukan? Bukan Nama asli itu siapa? James Oh Oh Potongannya aja udah gak ada Reza Reza Omo nya dari mana bisa jadi Omo? Ceritanya panjang Oh ya udah gak usah diceritain Sebenernya saya tau leh Omo itu dari kata-kata apa? Kamu tau gak? Enggak gak tau Saya juga Dari sebenernya dia nih beliau ini ngefans sama Kak Seto Oh si Omo Si Omo Jadi waktu Kak Omo Bebas Dulu kan gak liat videoclipnya Cet lagi gara-gara si Omo lewat Video video Oh yang didalemnya itu dia Omo Saya baru tau Kan itu boneka Boneka komodo itu Lo mah suka aja 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 Quest pro sisi Pro sisi ini baru ini Luar biasa Apaan ini man? Habis rekaman dah ya Oh udah rekaman Udah udah beres Ini bawa apa ini? Alat musik Alat musik Oh bang bawa alat musik sendiri? Iya Ini kayaknya mixer nih Mixer digital kayaknya Ya Coba cuman liat man coba Coba Buka 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 Linggisnya mana? Linggis Gak Pakai linggis Bekas maling Makasih kereta pakai linggis Tuh Tuh Pas nih Kayak Nek Wah Saya Ini gue bangga Memang Saswi bener Saya kolaborasi ini Musik album rekaman saya itu Saya antara blues dan carung Jadi blues lu Nah suara anak yuk Mang Ini mah pager Pager depan ini mah pakai di bawah Kalau calung ada resonatornya Ada lubang suara Itu si Jamil kayaknya salah nih Salah ambil Pager yang di depan ini mah gimana ada suaranya Nadanya juga nggak jelas Iya Ini harus ada kolong sininya Iya Kacau Mungkin ini Ngetuknya keliru Bukan gini Iya Saya udah Tapi udah kolaborasi Itu salah ngambil si Jamil kayaknya Tapi udah dibikin Udah Udah dibikin Pokoknya calung udah bagus Kenapa nih Pakai topinya Silau 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 Ntar dimakan mau mau sakain melon Tapi prosesnya gimana udah Indinya Udah lancar Udah tinggal sekarang kan Dipasarkan saja Oh dipasarkan Saya bikin 2000 keping lah Kolaborasi sama calung dan dog dog Oh iya Pokoknya dok-doknya lojor aja Oh Nanti Aku ikut masarin lah Setelah lagi pemasaran tuh Sudah hafal katam Ini album komplikasi ini Kalau komplikasi mah penyakit Pokoknya Hebat lah deh Pasti akan Ya udah diberesin aja dulu Sekarang pasarin dulu sama si Jamin Ya udah Ya mil ya Siap bantu Muka sukses Nenum kopi dulu Hah Kopi Boleh minta Boleh Kopi ku kentang Musti ku kira Nikmat, sungguh nikmat Kopi dapat minta Semoga berhasil ya man Nih biar kayak piwi, piwi juga berhasil dari Indy Memang juga harus bisa tuh Mang, Mang Suara Dengarkanlah aku Apa kabarnya Baik Kira sendiri Kalau milik cowok tipenya yang kayak derby Atau yang anak band kayak piwi begini Tipenya gak ada tipe khusus sih ya Emang rumah pake tipe Iya kayak handphone aja pake tipe Kriteria Kriterianya Yang baik aja sih yang buat nyaman Kalem-kalem gitu kayak omoh ya Yang kalem-kalem Oke Kalau omoh sendiri tipe ceweknya kayak gimana sih Ada kriteria gak omoh? Engga sih Apa sukanya cowok? Dikit Oh dikit Suka disini banyaknya Dikit 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 Derby kalo diliat di instagram kamu suka motor ya? Iya Mobi banget motor Apa ini apa koleksi fotonya doang apa sama motornya? Koleksi Koleksi fotonya aja Poster Tapi motornya Koleksi motor sama kebetulan punya bengkel custom Motornya motor-motor klasik atau motor-motor besar gitu? Klasik Oh kayak Vespa Vespa kayak sih Lebih motor Kalo Vespa baling-balingnya harus bagus gitu Kipasnya Motor tua sih bayang motor tua Motor Jepangan tua Motor Inggrisan tua Oh Vespa yang paling gampang mah Vespa kalo gak kipas yang rusak platina Platina iya Kalo gak busi kotor Busi kotor Sikat aja Kalo Kera sendiri Suka koleksi apa? Motor juga kayaknya Kalo saya dirumah kan koleksi upil Kalo pilih Koleksi Kayak cewek pada umumnya aja sih Suka makeup Sepatu Sepatu Kalo si cowo gak? Kalo si cowo gak? Kalo si cowo Gak dong Iya Prinses-prinses disney disney suka? Suka Suka ya Berarti kamu kayak Sandra Dewi Suka Snow White sih Snow White Oh Snow White Putri Salju ya Oma suka juga tuh Snow White emang ya? Oh iya Sama udah di mutir tuh Kiara tolong bilang ke kamera dong disini aja Disini aja? Iya